Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sahbandi TV Kali di video kali ini Saya akan membahas Tips cara belanja online Tanaman hias agronema Dengan aman dan terhindar dari penipuan Ada beberapa tips Yang perlu kalian ketahui sebelum membeli Tanaman hias agronema Agar kalian Tidak menjadi korban penipuan Karena sudah banyak Di luar sana yang tertipu Oleh tanaman Agronema Yang dijual di online shop Dengan harga yang murah Jadi buat kalian Hati-hati agar Tidak menjadi korban penipuan Dan disamping saya ini Ada tanaman hias agronema Pret of Sumatra Yang saya beli Untuk hiasan Dan investasi Karena tanaman ini Harganya cukup lumayan Dan stabil Dan keunikan Tanaman hias agronema Pret of Sumatra ini Ada pada warna Merahnya Dan coraknya Dan coraknya juga ini Cukup indah Untuk dipandang Bisa kalian lihat Warna merahnya Menyala Dan ini kalau sudah mutasi Berwarna pink semua Dan yang mutasi cukup langka Tapi kalau punya tanaman Pret of Sumatra Ini Yang bermutasi warna pink Itu harganya bisa tembus 5 juta sampai 10 juta Oke mari kita bahas Beberapa tips Agar Terhindar dari penipuan Oke yang pertama-tama Sebelum kalian membeli Tanaman hias agronema Di online shop Seperti facebook misalnya Jika ada yang memposting Dan menjual tanaman hias agronema Jenis apapun Itu idea apapun Kalian harus pastikan Foto profil Atau akun Penjual Kalian Lihat Apakah Ada tanda-tanda Penipuan Karena Biasanya Profil Penipu itu Memiliki Sedikit teman Pertemanan di facebook Dan Tidak ada Foto profilnya Biasanya Cuman Foto-foto Tanaman Atau Tidak ada Foto Wajah Penjualnya Dan itu Kalian harus berhati-hati Sebelum membeli Ke penjual Seperti itu Dan yang kedua Yaitu Kalian pastikan Harga Harga Pasarannya Jadi Misal Agronema Bread of Sumatera ini Pasarannya Kalau sudah Besar Sudah Daun 8 atau 10 Atau Lebih Bahkan Itu Pasarnya Sekitar 500.000 Kurang lebih 500.000 Jadi Jadi kalau Ada yang Jual Dengan harga 200.000 Atau 150.000 Mungkin Yang indukan Yang besar Seperti ini Itu kalian harus Waspada Dan curigai Karena Bisa 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 Jadi itu Sangat Sangat Berkemungkinan Besar Penibuan Kenapa Karena Mereka itu Menjual Di harga Di harga Murah Di bawah Pasaran Jadi Mereka Tujuannya Supaya Kalian Tertarik Transfer Setelah itu Mereka Pergi Dan Tidak Menangkapi Kalian Setelah Kalian Transfer Misalnya Jadi Kalian Harus Hati-hati Dan Tips Yang Ketiga Ini Cukup Penting Untuk Kalian Lakukan Jika Kalian Sudah Mendapatkan Nomor WA Atau Nomor Kontak Penjualnya Pastikan Kalian Mengajak Video Call Penjualnya Melalui Whatsapp Mungkin Atau Telegram Telegram Bisa Video Call Tapi Yang Jelas Kalian Harus Video Call Dengan Penjualnya Supaya Apa Supaya Kalian Bisa Melihat Langsung Melihat Secara Langsung Di Video Call Barang Dari Penjualnya Jadi Biasanya Penjual itu Penjual Penipu itu Cuman Model Comot Gambar Atau Ambil Gambar Di Google Kemudian Di Posting Dan Dijual Dengan Gemurang Itu Penipu Itu Seperti itu Biasanya Jadi Buat Memastikan Penjual itu Memiliki Barang Barang Yang Dijual Kalian Harus Video Call Dengan Penjualnya Kemudian Kalian Minta Pembayarannya Melalui COD Atau Bayar Di Tempat Setelah Barang Kalian Terima Biasanya Penjual Penjual Yang Mahir Dan Jujur Itu Sudah Banyak Yang Bisa Sudah Banyak Yang Pandai Alias Mengikuti Pergembangan Zaman Yaitu Jualan Dengan Sistem Pembayaran COD Atau Bayar Di tempat Jadi Itu Cukup Aman Untuk Pembelian Online Shop Tapi Jika Ingin Lebih Aman Lagi Kalian Minta Bertransaksi Melalui Online Shop Seperti Shopee Tokopedia Atau Bukalapak Dan Lain Lain Jadi Itu Lebih Aman Karena Kalau Bertransaksi Melalui Shopee Tokopedia Atau Bukalapak Jika Barang Yang Datang Tidak Sesuai Kalian Kalian Bisa Retur Yang Penting Pada Saat Barang Datang Kalian Unboxing Atau Buka Sambil Merekam Atau Sambil Derekam Oke Jadi Kalian Punya Bukti Jika Barang Tidak Sesuai Dengan Gambar Yang Ada Di Platform Online Shop Jadi Kalian Bisa Retur Uang Uang Kalian Kembali Oke Seperti Itu Itulah Tadi Beberapa Tips Aman Berbelanja Online Jadi Berhati-hatilah Saat Berbelanja Online Teliti Dan Hati-hati Saat Akan Bertransaksi Dengan Penjual Pastikan Kalian Melihat Wajah Penjual Jadi Kalian Bisa Menilai Biasanya Dari Wajahnya Itu Insya Kalian Bisa Sedikit Menebak Mana Penjual Yang Hujur Dan Tidak Hujur Itulah Beberapa Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Suka Belanja Online Dan Juga Buat Kalian Yang Cinta Tanaman Agulonema Yang Biasa Beli Online Atau Ingin Beli Online Kalian Bisa Pakai Tips Tadi Dari Saya Oke Cukup Sekian Tips Dari Saya Terima Kasih Telah Menonton Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Agar Saya Lebih Semangat Membuat Video Yang Bermanfaat Berikutnya Dengan Cara Like Video Ini Klik Subscribe Aktifkan Notifikasi Loncengnya Comment Kritik dan Sarang Kalian Dan Share Sebanyak Banyaknya Oke Akhir Wassalamualaikum Wr. Wb See you next time Sampai Perjumpaan lagi Di video Selanjutnya Bye Bye Sampai